Salam sejahtera dan salam perpaduan. MIC berharap sebarang keputusan berhubung kerjasama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dalam menghadapi enam pilihan raya negeri dilakukan secara konsensus antara parti komponen BN. Presiden MIC Tansri S.E. Vigniswaran berkata, walaupun pada ketika ini masih belum ada sebarang perbincangan tentang perkara itu, MIC mahu ia dibincangkan dan tidak menjadi keputusan sesetengah pihak sahaja. Apabila ditanya tentang keboleh laksanaan kerjasama itu khususnya di Selangor, Vigniswaran berkata, sekarang apa juga boleh dilaksanakan di Malaysia, semua boleh dilaksanakan. Yang kita cakap tidak boleh sebelum ini sekarang sudah boleh terutamanya selepas pilihan raya umum ke-15. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sambutan hari Ponggal di ibu pejabat MIC di sini hari ini. Cadangan kerjasama antara BN dan PH bagi menghadapi PRN itu sebelum ini pernah disuarakan beberapa pemimpin PH antaranya timbalan Presiden PKR Rafi Ziramli serta pengurusi PH Selangor yang juga Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Sa'are. Masing-masing berpendapat jika PH dan BN bekerjasama pada PRN Selangor, kedua-duanya berpotensi memenangi sebahagian besar kerusi di negeri itu. Pada majlis hari ini, Vigniswaran dan timbalannya Datuk Seri M Saravanan bersama kira-kira 50 ahli parti MIC menyambut hari Ponggal secara sederhana. Ponggal secara tradisi disambut masyarakat India pada pertengahan Januari sebagai simbolik bermulanya musim menuai dan tanda kesyukuran atas hasil tuayan serta kekayaan harta benda.